Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bobo Toh? Mudah-mudahan baik-baik saja ya Kali ini kita akan membahas tentang Dadang Da Silva Yang banyak orang meskipun Saat ini Dadang Da Silva Menjadi pencetak gol terbanyak persip Dan nominasi Top score di Liga Indonesia Tahun ini ya Tetapi banyak juga yang Beranggapan tentang David Da Silva Ini striker yang malas Striker yang tidak mau bergerak Malas bergerak Jadi begini loh Kita membahas ini ya Bahwa striker itu memiliki ciri sendiri Memiliki trik sendiri Memiliki cara tersendiri dia bermain Jika orang bilang Davido Silva ini Malas-malasan dalam mencari bola Ya Tetapi nanti dulu Ini adalah Cara Davido Silva untuk mengelabui Striker Ingat, Davido Silva ini jarang mencetak gol Di awal-awal pertandingan Sudah pertandingan berjalan lama Itu baru mencetak gol Ini apa? Ini menunjukkan bahwa ketika Davido Silva Malas-malasan Ketika Davido Silva ini Deadlock seperti Underperform gitu lah ya Ini adalah mengelabui Back-back lawan Ketika Davido Silva itu Mendapatkan man-to-man marking Bukannya 1-2 orang Tetapi untuk mematikan Davido Silva ini Butuh 3 atau 4 orang Ya Ya inilah yang Terjadi ketika Back-back itu lengah Alah Davido Silva Underperform ini Jelek Disitulah titik Mematikan Davido Silva Dia akan mengeluarkan Sprint-sprint pendek Bodi yang sangat gede Yang bisa menguasai bola Bisa menendang bola Dengan akurat Nah itulah Davido Silva Dia itu Sprint pendeknya Luar biasa Beda dengan Striker-striker yang lain Oke Sprint Oke Striker yang lain Sampai berubatan Striker yang lain itu Memiliki Sprint yang Panjang Tetapi Lemah Untuk menguasai bola Tetapi Davido Silva Sprint pendek Dia pintar Untuk menguasai bola Buktinya apa Kemarin Di pertandingan Melalui Persisolo Mengelabui Jemerson Nah itulah Cerdiknya Davido Silva Ya Jadi bukan kok Davido Silva itu Malas-malasan Striker tidak Mau bergerak Itu justru malah Cara mematikan Back-back lawan Ya seperti itu Itu cara dia Gitu loh ya Jadi Tidak usah lagi Meragukan Davido Silva Saya rasa Davido Silva sudah lengkap Menurut saya Seperti itu Dengan jumlah goal yang seperti ini Anda tidak usah Meragukan Davido Silva Untuk tahun depan Tetap Static Persis Saya rasa seperti itu Ya Pak Gotoh Dan gini loh Davido Silva itu Pemain yang tidak Temperamental Tidak emosi Yang meledak-ledak Seperti Striker-striker yang lain Ketika dia protes Ya protes gini-gini doang Bahasanya saya gak tahu Tetapi untuk temperamental Dia itu Saya rasa Striker yang Luar biasa Beda dengan Ezekiel Dossel Kemudian Johnny Bauman Yang meledak-meledak Sampai Tidak terkontrol Jika dia emosi Ataupun protes Tapi Davido Silva ini Dia bisa mengontrol dia Oh iya Ketika saya nanti Dapat kartu Merugikan tim Merugikan dia lagi Apalagi dia ini Menjadi top score Ya kan Nah jadi itu Saya rasa Davido Silva Oke lah Top Mudah-mudahan Bisa bermain diversif Di mesin depan lagi Oke seperti itu ya Boboto Untuk Boboto Bagaimana Komentar Anda Tentang Davido Silva Yang di Katain orang Malas Mencari bola Ataupun malas-malasan Terus komentarnya Ayo kita diskusi bersama Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fans Datang Ayo Kumpul Warahmatullahi 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 Warahmatullahi